Saudara hasil seleksi peserta open bidding pengisian jabatan Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Pinang dan Asisten Administrasi Umum pada Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang akan diumumkan pada pertengahan bulan Juli ini. Tim Panitia Seleksi Open Bidin Pemko Tanjung Pinang telah mengumumkan hasil seleksi administrasi dua jabatan tinggi pertama dan beberapa waktu lalu. Para peserta itu telah melewati tahap penulisan dan juga wawancara untuk pengisian dua jabatan di Pemko Tanjung Pinang, yakni untuk posisi Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Pinang dan Asisten Administrasi Umum pada Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat mengatakan jumlah peserta open bidding tersebut telah memenuhi jumlah minimal, yakni 4 orang, sehingga proses open bidding dapat dinyutkan. Para pesertanya yang mengikuti open bidding pada jabatan tersebut berasal dari ASN Pemko Tanjung Pinang dan Pemkap Kabupaten Bintang. Memang minima 4 orang. Untuk 2 jabatan? Iya, 2 jabatan 4 orang. Jadi itu kalau kita lihat komposisinya kan ada yang berbeda tuh, ada yang 1 orang mengambil 2 jabatan, ada juga yang mengambil hanya 1 jabatan. Untuk tahap sanita nanti apa laginya? Penulisan makalah, Senin nanti. Ini perkiraan kita selesai pelaksanaan open bidding sampai pelan kita kan kapan? Target kita secepatnya ya mudah-mudahan Agustus kita sudah selesai. Agustus juga pelan kita? Iya. Sebelum waktu berakhir kita pastikan itu sudah pelan kita. Tahap awal open bidding 2 jabatan tersebut diperkirakan selesai pada pertengahan Juli dengan pengumuman tiga nama terpilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi. Sudahkan untuk pelantikan direncanakan yang dilakukan pada Agustus mendatang, pelantikan akan dilakukan sebelum masa kepemimpinan wali kota Tanjung Pinang berakhir. Dari Nugerah melaporkan dari Tanjung Pinang.